Hai sahabat Nusantara selamat datang di channel Umi Batari Ovisial Intensitas pembangunan Ibu Kota di Kecamatan Sepakung Kabupaten Penajam Pasir Utara kian meningkat Selain berfokus pada infrastruktur KIPP setelah membangun gedung-gedung dan rumah bagi menteri-menteri di KIPP sebagai pusat pemerintahan Selain itu infrastruktur, jalan tol dan pembangunan pelabuhan logistik sebagai penunjang terselesaikannya IKN Nusantara yang berada di tidak jauh dari jembatan bentang pendek penyeberangan di Kelurahan Pantai Lango Fungsi pelabuhan logistik ini salah satunya sebagai sarana pemasok material pembangunan di IKN untuk mempercepat pasokan material ke IKN Pemerintah menyiapkan lima pelabuhan antara lain Jembatan Pulau Balang Pelabuhan Gulu Minum ICI dan IHM serta Pelabuhan Karyangau Panjang dermaga ini mencapai 100 meter dan lebar 14 meter Pelabuhan ini akan mampu disandari 3 kapal ponton sekaligus Area dermaga ini dilengkapi dengan tempat penampungan logistik dengan luas 4 hektare Selanjutnya kita akan melihat pembangunan yang ada di IKN ini Berikut ini ada pembangunan di segmen 3B Untuk di segmen 3B sendiri Jalur dari KKT Karyangau ke Simpang Tempadung dengan panjang 7,32 km Jalan tol ini nantinya akan tersambung dengan segmen 3A Karangju KKT Karyangau sepanjang 13,4 km Untuk lokasi atau jalur segmen 3B adalah salah satu jalur IKN yang paling banyak melewati bukit-bukit tinggi Oke teman-teman untuk selanjutnya ini kita akan melihat di segmen 3A Di lokasi dekat dengan sungai Wayne Dan terlihat saat ini tiang-tiang panjang dan beberapa dek atau gelagar Dari jembatan sudah mulai terpasang Untuk jalan tol segmen 3A ini merupakan jaringan dari Karangjuang Balikpapan Utara ke KKT Karyangau Dengan panjang 13,4 km Jadi di sekitar sungai Wayne ini terdapat hutan lindung Dimana sering dari satwa-satwa yang mencari makan dari hutan lindung sungai Wayne Menyeberang dari hutan mangrove di tepi teluk Balikpapan Jadi untuk rute satwa ini dari hutan lindung sungai Wayne Area tol Pulau Balang sampai ke hutan mangrove Terima kasih telah menonton! Seperti saat ini yang kita lihat ini adalah jaringan jalan tol yang berada di sekitaran sungai Wayne Jadi nanti disini akan ada jembatan yang akan dibangun Jadi guys dengan adanya jalan tol ini tentunya sangat mempengaruhi pertumbuhan suatu negara Karena jalan tol dapat memangkas jarak tempuh antara Balikpapan ke pusat pemerintahan Dengan jarak tempuh yang tadinya selama 2 jam perjalanan dipangkas menjadi 30-40 menit perjalanan saja ya guys Terima kasih telah menonton!